Perserikatan Naga Api Jilid 27 Tong Weihang yang menyahut, Tai Su, Bapak Pendeta, hal itu sudah kami pertimbangkan. Tetapi kami berdua tetap bertekad untuk menyelidiki kesana betapapun besarnya bahaya yang harus kami hadapi, supaya jika kelak kami bertempur dengan orang-orang HWL Yongpang perasaan kami sudah merasa lega karena sudah tahu siapa musuh-musuh kami itu. Rahib Bu Sian termangu-mangu mendengar tekad kakak beradik si Tong yang sudah bulat dan tidak mungkin dicegah itu. Rahib muda itu juga menghawatirkan keselamatan kakak beradik itu maka akhirnya Bu Sian mengambil keputusan yang tak terduga, baiklah, kalau begitu bayarlah aku ikut dengan kalian. Mendengar keputusan Rahib Bu Sian itu Tong Weihang menjadi bingung bagaimana harus menanggapinya. Seperti diketahui, rencana Weihang di kota Bun Siaw itu adalah untuk berusaha menemui HWL Yongpang Cu secara pribadi yang bukan lain adalah kakak Weihang sendiri. Tetapi dengan ikutnya Rahib Bu Sian, maka kemungkinan besar orang luar pun akan ikut mengetahui hubungan antara Weihang dengan HWL Yongpang Cu. Keadaan seperti itu benar-benar dapat menyulitkan Weihang dengan Tiong Gipiau Hengnya, sebab seluruh dunia persilatan sedang dilanda suasana permusuhan dengan HWL Yongpang. Tetapi untuk menolak keikutsertaan Bu Sian Hwasio Tong Weihang juga agak sulit untuk mengutarakannya karena takut akan menyinggung perasaan pendeta itu. Untuk sesaat lamanya Weihang hanya berdiri kebingungan saja. Sementara itu Willian justru punya pendapat lain. Gadis itu merasa bahwa keikutsertaan Bu Sian Hwasio itu ada keuntungannya. Selain berilmu silat tinggi sehingga dapat memberi bantuan, Rahib itu juga seorang yang berpandangan luas dan bijaksana andai kata diberitahukan tentang persoalan HWL Yongpang Cu pun dia pasti akan dapat menerimanya dengan dan kebijaksanaannya. Maka jawab Willian, Baiklah Su Heng, kami berterima kasih atas perhatianmu itu. Weihang terkejut ketika mendengar jawaban adiknya itu. Tetapi di saat bibirnya sudah bergerak hendak mencegahnya, ia merasa telapak tangannya telah digenggam dan diremas oleh adiknya. Weihang memahami isyarat adiknya itu maka akhirnya ia bungkam saja. Dalam pada itu Bu Sian Hwasio telah berkata kepada Ouyang Seng, Saudara Ouyang, Aku akan beserta Tong Cong Piao Tau serta adik seperguruanku ini untuk mencoba memasuki dan menyelidiki kubulauan di kota Bursiau. Selama aku pergi, Harap saudara Ouyang memimpin semua saudara-saudara yang ada di tempat ini untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya, setelah Ouyang Seng menyatakan sanggup mengambil alih pimpinan kelompok itu, maka berangkatlah kakak beradik Xitong itu bersama dengan Bu Sian Hwasio. Sebelum mencapai kaki bukit Xiong San, mereka masih melewati lagi beberapa lapis penjagaan dari murid-murid berbagai perguruan yang sedang berkumpul di situ. Namun mereka dapat melewatinya dengan lancar, karena Bu Sian Hwasio sudah dikenal oleh murid-murid perguruan itu. Tong Wi Hang dan adiknya tidak tahu bahwa malam itu ternyata bukan hanya mereka yang meninggalkan bukit itu untuk menuju kebun Siau. Dari arah lain bukit Xiong San, nampak pula dua sosok bayangan yang diam-diam pergi meninggalkan kuil dan menuju kebun Siau pula. Mereka bukan lain adalah Hang Lui Kiam Hek Kong Sun Tiau yang ditemani oleh si sastrawan sakti dari Ke Hong, Liu Tai Leong. Kedua orang ini ternyata juga merasa penasaran dan tidak mau menelan begitu saja berita yang mereka terima. Mereka ingin menyelidiki sendiri ke kota Bun Siau. Terutama Kong Sun Tiau yang berkesan baik kepada HWL Yong Pang itu, kini benar-benar merasa penasaran karena ia masih tidak percaya bahwa HWL Yong Pang akan melakukan tindakan permusuhan semacam itu. Itulah yang mendorongnya untuk meninggalkan Xiong San menuju Bun Siau. Semula Bu Sian Hwes Siau bermaksud langsung menuju Bun Siau, namun setelah memperhitungkan jarak yang harus ditempuh dengan waktu yang tersedia, akhirnya Bu Sian mengusulkan untuk mencari kuda tunggangan dulu. Usul itu disetujui oleh HWi Hang dan Willian. Karena itu mereka lebih dulu menuju ke rumah seorang murid Xiao Lin Bei yang hidup di luar kota Teng Hang sebagai pemilik sebuah peternakan kuda yang cukup besar. Dari murid Xiao Lin Bei itu, mereka berhasil mendapatkan pinjaman tiga ekor kuda tegar, dan dengan kuda-kuda tegar itulah mereka menembus gelapnya malam menuju ke kota Bun Siau. Karena Willian berpendapat bahwa suhengnya cukup dapat dipercaya dan cukup bijaksana, maka sambil berkuda, gadis itu terang-terangan menceritakan tentang hubungan pribadinya dengan HWi Lyong Pang Chu, dan menerangkan pula tentang kemelut dalam tubuh HWi Lyong Pang sendiri terhadap kakak seperguruannya. Ini, Willian begitu terus terang dan tak ada yang disembunyikannya lagi. Rahib muda itu pun tercengang setelah mendengar bahwa kedua orang yang sedang berkuda bersama-sama dengannya itu ternyata adalah adik-adik dari HWi Lyong Pang Chu, tokoh yang dianggap sebagai musuh bersama dunia persilatan itu. Tetapi dia pun juga menghargai kejujuran Willian yang mau berbicara terbuka kepadanya itu. Sahut rahib itu, sumoai, baik buruknya seseorang bukanlah ditentukan oleh hubungan pribadi antara orang itu dengan orang lainnya, namun ditentukan oleh sikap dirinya sendiri. Kau adalah adik perempuan dari HWi Lyong Pang Chu, itu adalah takdir dan sama sekali bukan kesalahanmu. Tetapi jika sampai kau mengikuti jejaknya yang sesat, nah, itu baru kekeliruan besar. Willian mengerutkan keningnya ketika mendengar Su Hengnya bicara dengan gambaran sejelek itu terhadap HWi Lyong Pang Chu, namun Willian akhirnya memahami bahwa sikap Su Hengnya itu tentu terpengaruh pula oleh sikap kaum pendekar yang memusuhi HWi Lyong Pang. Katanya, Su Heng, niatku untuk menyelidik sendiri ke kota Bursiau ini justru terdorong oleh rasa tidak percaya bahwa kakakku itulah yang mendalangi perbuatan-perbuatan ganas itu. Kakakku telah berjanji kepadaku bahwa dia ingin membina hubungan baik dengan kaum pendekar. Aku kenal betul sifat-sifat kakakku. Meskipun dia keras kepala dan kaku, namun dia paling pantang menjilat kembali ludahnya. Kalau bukan kakakmu yang memimpin gerakan ini, lalu siapakah? Aku menduga ada kelompok lain yang menggunakan nama HWL Lyong Pang untuk kepentingannya sendiri. Barangkali ia bertujuan untuk mengadu domba antara HWL Lyong Pang dengan kaum pendekar di Siong San, agar dengan demikian mereka sendiri akan bisa mengail di air keruh. Tujuan kita ke Bun Siau justru hendak menyelidiki hal itu sejelas-jelasnya, sambung Tong Wi Hong. Karena jarak kota Bun Siau memang tidak terlalu jauh dari kota Teng Hong, maka sebelum tengah malam mereka telah dapat melihat tembok kota Bun Siau telah menghadang di depan mata. Di atas tembok kota nampak kelap kelipnya lentera yang dinyalakan oleh prajurit-prajurit penjaga kota, dan sayup-sayup terdengar pula suara para prajurit yang sedang bercakap-cakap atau bergurau untuk menahan kantuk. Wihong, Willian dan Bu Sian Hwasio segera turun dari kuda dan menambatkan kuda mereka dibalik sebuah semak-semak yang tersembunyi. Bu Sian Hwasio berdesis dengan suara tertahan, Sumoai, Pong Cong Piao tahu, kita akan menggunakan ilmu Pihau Uye Ujio, cicak merayap di tembok, sebab tembok kota itu terlalu tinggi untuk dilompati. Aku tidak menguasai ilmu semacam itu, Pong Wihong dengan terus terang. Soat San Pei adalah sebuah perguruan silat yang mengutamakan pelajaran gerakan-gerakan bagus dan tipu-tipu yang rumit, baik dalam ilmu pedang maupun ilmu tangan kosong. Sedangkan, ilmu Pihau Uye Ujio yang diusulkan oleh Bu Sian Hwasio itu biasanya diajarkan dalam perguruan-perguruan silat yang mengutamakan latihan tenaga dalam, sebab dalam ilmu itu sangat dibutuhkan tenaga dalam yang tinggi untuk menimbulkan daya sedot yang kuat di telapak tangan. Dengan demikian pengakuan Tong Wihong itu sama sekali tidak memalukan perguruannya, sebab tiap perguruan memang punya keistimewaan sendiri-sendiri. Kalau Cong Piao Tau tidak keberatan, biarlah aku bersedia menggendong Cong Piao Tau sambil merambat ke atas, kata Bu Sian Hwasio. Kalau begitu, aku terpaksa merepotkan Tai Su, Bapak Pendeta, Sahut Wihong. Tidak lama kemudian, nampaklah bahwa Tong Wihong dan Bu Sian Hwasio sudah merayap di permukaan tembok kota itu seperti dua ekor cicak raksasa. Tong Wihong digendong di punggung si rahib, sambil membawakan toya baja si rahib. Meskipun tubuhnya dibebani oleh tubuh Wihong, namun Bu Sian Hwasio seolah-olah bagaikan tidak merasakan apa-apa. Dengan ringannya dia terus merayap ke atas di permukaan tembok yang tegak lurus dengan tanah itu, napasnya tetap biasa saja dan tidak terengah-engah. Diam-diam Wihong mengakui ketinggian tenaga dalam dari rahib muda ini, pantas saja kalau kuil Siaw Lim Si selalu disebut sebagai tempat paling angker dalam dunia persilatan, dan sering pula diumpamakan bagai kubangan naga atau gua harimau. Tidak lama kemudian, tibalah ketiga orang itu di atas tembok kota, dan suatu keberuntungan bagi mereka bahwa para penjaga tembok kota itu lebih suka duduk berkumpul-kumpul dengan kawan-kawannya daripada jalan berkeliling untuk meronda. Dari atas tembok kota itu mereka langsung saja melompat ke bawah dengan ilmu meringankan tubuhnya masing-masing. Dan sebagai murid Soat Sanpei, kali ini Wihong menunjukkan keunggulan perguruannya dalam hal ilmu meringankan tubuh. Sepasang kaki Wihong berhasil mendarat di tanah hanya dengan mengepulkan sedikit debu, sedangkan pendaratan Bursian Hwasio dan Wilian tidak seringan itu. Waktu itu keadaan kota Bursia sudah agak sepi, hampir semua pintu sudah tertutup, kecuali warung-warung arak yang biasanya buka sampai larut malam. Di beberapa tempat masih terdengar suara gelak tertawa yang liar dari kelompok pemabuk. Kadang-kadang nampak pula sekelompok prajurit lewat, namun mereka sama sekali tidak menggubri stong Wihong bertiga. Sambil berjalan menyusuri jalan-jalan kota Bursia yang sudah sepi itu, Bu Sian Hwasio bertanya, entah di manakah sembunyinya orang-orang HWL Yongpang itu. Baru saja ucapannya selesai, tiba-tiba dari arah depan muncullah empat orang laki-laki yang berjalan berangkul-rangkulan dengan langkah yang sempoyongan, sedang mulut mereka menyanyikan lagu yang tak keruan adanya. Jelaslah bahwa keempat lelaki itu dalam keadaan mabuk. Namun yang menarik perhatian adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh keempat orang lelaki mabuk itu, sebab mereka berempat semuanya berseragam hitam dan memakai ikat kepala serta sabuk yang berwarna biru. Itulah seragam anggota HWL Yongpang dari kelompok Lemkitong, kelompok bendera biru. Melihat kelakuan keempat pemabuk itu, Wihong mengeram, Gila! Aku hampir-hampir tidak percaya bahwa beginilah kelakuan orang-orang kelompok Lemkitong yang dipimpin Inyong itu. Kita ringkus mereka dan kita korek keterangan dari mereka, kata Bu Sian Hwas Hiu. Setuju, sahut Wihong dan Wilian serempak. Dengan langkah tegap dan terang-terangan mereka mendekati keempat pemabuk itu, lalu dengan serempak mereka meringkus pemabuk-pemabuk itu. Wihong dan Wilian meringkus masing-masing satu, sedangkan Bu Sian Hwas Hiu meringkus dua sekaligus tanpa banyak perlawanan, lalu menyeret pemabuk-pemabuk. Itu ke sebuah sudut yang gelap di pinggir jalan. Setelah diringkus, agaknya pemabuk-pemabuk itu masih juga belum sadar akan apa yang terjadi atas diri mereka. Mereka masih saja bernyanyi-nyanyi dengan suara parau. Namun setelah Wilian menghujani muka mereka dengan tamparan-tamparan keras, barulah mereka geragapan dan menemukan sebagian kesadaran mereka. Apakah kalian adalah anggota-anggota HWL Yongpang? Wihong mulai bertanya. Betul, sahut salah seorang di antara mereka. Nampaknya orang inilah yang paling sadar di antara teman-temannya. Dari kelompok yang mana tanya Wihong pula, meskipun sebenarnya ia sudah bisa menduganya. Hi, siapakah kalian? Apa perlunya kalian ber-sahut si pemabuk itu tiba-tiba dengan garangnya, tetapi ia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya, sebab Wilian telah menamparnya dengan keras sehingga kepala orang itu terputar ke samping. Dari kelompok mana Wihong mengulangi bentakannya, kali ini dengan ada yang lebih mengancam. Tawanan itu masih merasakan kepalanya pusing habis digampar, maka ia tidak berani bermain-main lagi. Sahutnya cepat, Lem Ki Tong. Hi, jadi kau adalah anak buah dari Lem Ki Tong Ju In Yong? Tawanan itu nampak keheranan mendengar pertanyaan itu. Katanya, In Yong. Aku tidak kenal Lem Ki Tong Ju In Yong. Wilian yang hampir kehabisan kesabaran itu telah mengangkat lagi tangannya dan siap menampar, ancamnya, jika kau menjawab senaknya, jangan salahkan aku kalau sampai gigi-gigimu kurontokkan semua. Kau sebagai seorang anggota Lem Ki Tong, kenapa sampai tidak kenal kepada pemimpin kelompokmu sendiri? Bu Sian Hwa Shio diam-diam tersenyum geli melihat Kera Adik seperguruannya dalam memeras keterangan dari tawanan itu. Meskipun dia adalah seorang rahib Buddha, namun ia dapat memaklumi tindakan keras dari sumuainya itu, sebab mereka sedang dalam keadaan darurat yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan bertindak. Sebaiknya tawanan HWL Yong Pang itu menjadi semakin ketakutan sebab ia sudah merasakan betapa kerasnya tangan gadis itu. Sahutnya dengan tergagap, lihiap, pendekar wanita, harap ampuni aku, biarpun kau patahkan seluruh tulang-tulangku pun aku tidak kenal orang yang bernama In Yong itu. Aku orang baru yang menjadi anggota HWL Yong Pang lima hari yang lalu. Lagi pula Lam Ki Tong Chu yang sekarang bukannya In Yong melainkan adalah seorang bernama Seng Chu Bok dan berjulukan HW Etan, si peluru api. Mendengar jawaban orang itu, seketika Wi Hang dan Willian berpandangan dengan agak kebingungan. Mereka belum pernah mendengar nama HW Etan Seng Chu Bok itu. Lalu kemanakah perginya In Yong yang tadinya menjabat Lam Ki Tong Chu itu? Apakah telah terjadi pergeseran orang-orang dalam tubuh HWL Yong Pang? Tanya Wi Hang kemudian kepada tawanannya, kau tentunya mengetahui juga tentang ketujuh orang Tong Chu lainnya. Nah, sebutkan. Karena takutnya, orang HWL Yong Pang itu tidak berani berlambat-lambat dalam menyahut, tentu saja aku kenal mereka. Pemimpin Pek Ki Tong adalah Seyajat, Si Hantu Malam, Tong King Bun, pemimpin Ui Ki Tong adalah Sip Hiat Mohok, Kelelawar Iblis Menghisap Darah, Liyong Pek Ji, pemimpin Jing Ki Tong adalah Hihak Liyong, Si Naga Hitam, Tio Hang Bwe, pemimpin Jai Ki Tong adalah Hang Long Chu, Si Serigala Gila, Mohwi, pemimpin Chi Ki Tong adalah Tiat PWS Yang, Gajah Berpunggung Besi, Seng Hian, pemimpin Ang Ki Tong adalah Tui Hun Mokai, pengemis Iblis Pemburu Nyawa, Ko Che Yang, sedangkan Hek Ki Tong dipimpin oleh Hau Im yang berjuluk Setsin Kui, Si Setan Ganas. Tentu saja Wi Hang dan Wilian menjadi semakin bingung ketika mendengar deretan nama-nama asing itu. Yang mereka kenal di antara deretan nama itu hanyalah nama Mohwi dan Ko Che Yang. Namun bukankah kedua orang itu sudah ditawan oleh Hwe Liyong Pang Chu ketika terjadi penertiban di Jian Hoa Kok itu? Kenapa mendadak sekarang bisa bebas dan bahkan menduduki jabatan lama mereka sebagai Tong Chu? Di mana pula Tong Chu lainnya yang pernah dikenal oleh Wi Hang, seperti In Yong, Lu Siong, Oh Yun Kim dan Kua Heng? Pasti telah terjadi pergeseran besar-besaran dalam tubuh Hwe Liyong Pang, Gumam Wilian. Dan menilik julukan-julukan seram yang dipakai oleh Tong Chu Tong Chu baru itu, nampaknya mereka kebanyakan berasal dari golongan sesat. Mungkinkah Asia Yang sendiri yang telah melakukan tindakan penggantian ini? Benar-benar memusingkan, kita harus mengorek keterangan tentang kejadian ini sampai tuntas. Lalu kepada orang tangkapan itu Wi Hang bertanya, apakah kau mengetahui ke mana orang-orang seperti In Yong, Lu Siong dan lain-lainnya itu tidak lagi menduduki jabatan sebagai Tong Chu? Aku tidak pernah mendengar nama mereka, sungguh mati. Begitu aku dipaksa masuk Hwe Liyong Pang, aku langsung ditempatkan dalam kelompok Lam Ki Tong dan dipimpin oleh Seng Chu Bok. Aku hanya tahu menjalankan perintah, tidak tahu urusan lainnya. Dengan gemasnya Wilian sudah mengangkat tangannya lagi untuk menggampar orang itu, namun Rahe Bu Siong yang belas Asia itu telah menjegahnya. Sumuai, ku kira orang ini tidak berani bicara berbohong kepada kita. Kalau saja tidak dicegah oleh kakak seperguruannya, sebenarnya gadis itu ingin melampiaskan kejengkelannya kepada orang tangkapan itu. Katanya, anggap saja nasibmu cukup bagus sehingga aku dicegah oleh kakak seperguruanku untuk menghabiskan gigimu. Sekarang ceritakan kepada kami, di manakah pentolan-pentolan kalian berada pada saat ini sahut si tawanan, di kelenteng Taihut si di sebelah timur tembok kota Bunsiao. Bu Sian Hwe Sio terlonjak bagaikan di sengat kala jengking ketika mendengar jawaban itu. Kuil Taihut si yang disebutkan itu adalah sebuah kuil cabang Sio Lim si yang dipimpin oleh kakak seperguruan Bu Sian yang bernama Bu Hong Hwe Sio. Kini ia mendengar bahwa kuil itu telah dijadikan berkumpulnya pentolan-pentolan HWL Yongpang, lalu entah bagaimana nasib Hwe Sio Hwe Sio di sana yang berjumlah belasan orang itu. Hilanglah ketenangan Bu Sian Hwe Sio, katanya dengan gelisah, kalau begitu kita harus cepat-cepat ke sana untuk melihat keadaan. Bu Hong Su Heng ada di kuil itu, barangkali mendapat kesulitan. Keinginan itu cocok pula dengan gelora hati Wihang dan Wilyan yang ingin cepat-cepat menemui kakak mereka itu. Setelah menotok pingsan keempat orang anggota HWL Yongpang itu, mereka cepat-cepat keluar kembali dari kota Bu Sio dengan kera memanjat seperti tadi, lalu menuju ke sebelah timur pintu kota. Bu Sian Hwe Sio yang paling hafal di mana letaknya kuil Taihut si itu, maka dialah yang berjalan di depan untuk memimpin. Mereka menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka, sehingga tidak lama kemudian nampaklah bayangan Taihut si terpampang di keremangan malam. Setelah kuil itu nampak, mereka bertiga lalu memperlambat langkah mereka. Mereka menduga tentunya di sekitar kuil itu dijaga oleh orang-orang HWL Yongpang, karena itu Bu Sian Hwe Sio mengusulkan supaya lewat jalan belakang saja agar tidak menimbulkan keributan. Tetapi Willian menyanggah usul kakak seperguruannya itu, Su Heng, ku kira kita tidak perlu main kucing-kucingan seperti itu. HWL Yongpang Chu adalah kakakku, aku ingin menjumpainya secara berhadapan muka dan menanyakan apa maksud semua perbuatannya itu. Namun Bu Sian Hwe Sio menggelengkan kepalanya, katanya, Sumo Ai, keadaan sangat mencurigakan, tadi kau sendiri mengatakan bahwa terjadi pergantian tokoh-tokoh HWL Yongpang dari orang-orang yang tadinya kau kenal menjadi orang-orang yang belum kau kenal sama sekali. Ini menandakan bahwa kita tidak boleh menganggap HWL Yongpang yang sekarang ini sama dengan HWL Yongpang beberapa hari yang lalu. Kita tetap harus bersikap hati-hati. Maaf, Sumo Ai, aku berkata terus terang, bahwa menurut dugaanku HWL Yongpang sudah tidak dipimpin oleh kakakmu lagi. Willian hampir menangis karena menahan gejolak pertentangan dalam hatinya itu, sambil menggelengkan kepalanya dia berkata dengan ngotot, Tidak. Aku tidak percaya bahwa Asia yang tidak memimpin HWL Yongpang lagi. Seribu kali diucapkan pun aku tidak percaya. Melihat sikap keras adik perempuannya yang seolah-olah kurang akal itu, diam-diam Wi Hang menjadi terharu sekali. Wi Hang tahu sebabnya kenapa adiknya bersikap begitu. Hubungan Willian dengan kakak tertuanya itu sangat rapat, karena itu Willian sangat tidak siap untuk menerima kenyataan-kenyataan buruk tentang diri kakaknya itu, meskipun kadang-kadang menyingkirkan akal sehatnya dan membiarkan perasaannya bergejolak. Dengan penuh pengertian, Wi Hang menepuk punda adiknya, lalu berkata dengan suara sabar dan membujuk, Alian, cobalah kau bendung arus perasaanmu itu dan gunakan akal sehatmu. Apa yang diucapkan oleh suhengmu itu memang bukan hal yang mustahil terjadi, meskipun aku sendiri pun tidak rela mendengarnya. Kita harus ingat bahwa Tel Yong Hiang Chu adalah seorang yang licik dan penuh tipu muslihat. Dalam pertempuran di Jian Hoa Ko, orang licik ini belum tertangkap dan masih berkeliaran secara bebas. Kemungkinan besar dia telah kembali membalas dendam, dan Asia yang telah termakan oleh sergapannya yang licik luar biasa itu sehingga terjadilah penggantian tokoh-tokoh HWL Yong Pang menurut selera Tel Yong Hiang Chu sendiri. Sudahlah, aku mengerti, potong Willian dengan kepala tertunduk. Namun untuk melampiaskan kepepatan hatinya, ia menubruk ke dada kakaknya dan menangis terisak-isak. Wi Hang mengusap-usap kepala adiknya itu dengan perasaan terharu, bahkan matanya pun ikut-ikutan mengembeng air mata. Sementara itu, Bu Sian Hwes Hyo yang sedang digelisahkan oleh nasib saudara-saudara seperguruannya yang berada di Taihut Si itu, diam-diam menjadi tidak sabaran melihat adegan kakak beradik bertangis-tangisan itu. Setelah tangis Willian agak merda, barulah Bu Sian berkata, waktu berjalan terus, dan sebelum Fajar menyingsing kita harus sudah berada kembali di Syongsan. Mendengar ucapan Bu Sian Hwes Hyo yang mengandung teguran halus itu, Willian sadar akan keadaannya. Katanya sambil menarik napas, Maafkan aku Su Heng, agaknya aku begitu terseret oleh luapan perasaanku sehingga hampir saja melalaikan tujuan kita yang sebenarnya. Marilah kita berjalan kembali, aku setuju usul Su Heng untuk menyelidiki kuil itu dari arah belakang agar jangan bentrok dengan penjaga-penjaga. Demikianlah, ketiga orang muda itu lalu beranjak dengan hati-hati untuk mendekati kuil yang dari kejauhan masih nampak terang. Benderang itu. Bagian belakang dari kelenteng itu membelakangi sebuah lereng bukit yang ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat, sehingga banyak tempat persembunyian yang dapat digunakan bila mana perlu. Di lereng di belakang kuil itu pun ada beberapa orang HWL Yongpang yang berjaga-jaga, namun dengan cekatan Bu Sian Hwes Hyo serta Wi Hong dapat membereskan mereka dengan pukulan-pukulan kilat ketengkuk mereka. Ketika mereka maju beberapa langkah lagi, mendadak kaki mereka menyentuh semacam benda yang lunak dan dingin. Ketika mereka memeriksa benda itu, ternyatalah bahwa benda-benda itu bukan lain daripada mayat beberapa orang Rahib Buddha yang diletakkan semelarangan begitu saja, tanpa dikubur. Bu Hian Su Heng Rambu Sian Hwes Hyo setelah mengenal salah satu mayat itu. Diketemukannya pula mayat Bu Hong Hwes Hyo, si pemimpin kuil yang tidak pandai bersilat itu. Sungguh diadap. Orang-orang HWL Yongpang itu telah membunuh seisi kuil ini hanya untuk dipakai tempatnya, bahkan mereka telah membuang mayat-mayat ini dengan seenaknya di belakang kuil seperti membuang bangkai tikus saja. Tadinya William mengharapkan untuk dapat bertemu dengan kakaknya, namun setelah melihat hasil karya kebiadaban orang-orang HWL Yongpang itu, maka ia berharap mudah-mudahan kakaknya tidak termasuk dalam orang-orang yang tengah menduduki kuil itu. Dari dalam kuil terdengar suara orang-orang yang bercakap-cakap, dan kadang-kadang suara terbahak-bahak yang liar, juga suara cawan yang berbenturan dengan sumpit, menandakan bahwa dalam kuil Taihut Si itu tengah terjadi suatu pesta pora. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh mereka, Bu Sian Hwasyio dan kawan-kawannya melompati tembok samping kuil itu. Lalu dengan merambat melalui dahan pohon besar yang menjulur sampai ke atas ruangan sembahyang, mereka berhasil mencapai atap ruangan sembahyang. Dengan hati-hati mereka mencopot selembar genteng untuk mengintai ke bawah, dan apa yang terlihat di dalam ruangan itu telah membuat Bu Sian Hwasyio sebagai penganut agama Buddha sangat tersinggung perasaannya. Ternyata di tengah ruang sembahyang itu telah digelarkan sebuah meja perjamuan yang dikelilingi oleh belasan orang yang tengah makan minum dengan gembiranya, tanpa menghormati kesucian kuil sebagai tempat suci umat Buddha, dan inilah yang membuat darah Bu Sian Hwasyio menggelegak dengan hebatnya. Meja sembahyang dihadapan arca Buddha itu kini telah digunakan untuk meletakkan makanan-makanan dari barang berjiwa serta arak, yang merupakan pantangan dalam agama. Sedang orang-orang yang mengelilingi meja perjamuan itu ada 11 orang, 5 orang di antaranya sudah dikenal oleh Wihang dan Wilian, yaitu Tel Yong Hyang Chu Tan Go An Chiao, lalu si iblis dari Jing Hai Sebon Sei, Ang Mo Cho Aong, Raja Ular Berambut Merah, Tang Kiao Po, Hang Long Chu, Si Seriga Lagila, Mohwi serta Tui, Hun Mo Kei, pengemis iblis pemburu nyawa, Ko Che Yang. Tidak usah dijelaskan lagi 6 orang lainnya yang bertampang seram-seram itu tentunya 6 orang Tong Chu baru yang telah diangkat oleh Tel Yong Hyang Chu untuk mengganti pengikut-pengikut Tong Wixiang yang telah didepaknya itu. Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa agaknya Tan Go An Chiao telah berhasil merebut kedudukan pemimpin dalam HWL Yongpang, entah dengan care bagaimana. Agaknya ia berhasil juga membebaskan pengikut-pengikutnya yang ditawan oleh Tong Wixiang, sedangkan nasib Tong Wixiang dan pengikut-pengikut setianya entah bagaimana lagi. Terdengar suara Tel Yong Hyang Chu sambil tertawa puas, berkat kerjasama kita yang ngerat, akhirnya terwujudlah cita-cita kita untuk membersihkan pang kita ini dari manusia-manusia banci yang takut melihat darah semacam Tong Wixiang dan kaki tangannya itu, dan kemudian kita akan membuat HWL Yongpang sebagai perkumpulan yang paling kuat di dunia persilatan ini. Meskipun Wixiang dan orang-orangnya berhasil melarikan diri, namun mereka sudah terluka parah dan pengikutnya pun sedikit. Mereka sudah tidak berbahaya lagi. Meskipun demikian, adalah menjadi kewajiban kalian untuk menemukan dan menumpas mereka, dimanapun mereka berada. Sepuluh orang lainnya cepat-cepat menyahut serempak, kami siap menjalankan perintah Pang Chu, Ketua. Tel Yong Hyang Chu lalu melanjutkan kata-katanya, selama ini, kita YHG telah dianggap sebagai kaum sesat oleh orang-orang munafik yang menamakan diri pendekar-pendekar aliran lurus itu, telah cukup menerima penghinaan dan penindasan dari kaum munafik itu. Namun, besok pagi kita akan menyerbu syongsan, dan akan kita paksa para orang-orang munafik itu untuk bertekuk lutut dan mengakui kekuatan kita. Kita tunjukkan kepada mereka, bahwa dengan bersatu padu kita sanggup memberi hajaran keras kepada mereka. Para anak buahnya pun bersorak gembira sambil mengangkat cawan arak mereka. Seorang yang bertubuh tinggi besar lalu berkata dengan suaranya yang lantang, Aku Song Hyang, biarpun menjadi anggota HWL Yongpang baru beberapa hari, tetapi Pang Chu telah berkenan mempercayai aku untuk memimpin kelompok Cikito. Atas budi baik Pang Chu ini, besok aku berjanji akan mencurahkan tenagaku habis-habisan di syongsan untuk melabrak kaum munafik itu. Terima kasih, seng Tong Chu sahutel Yong Hyang Chu dengan gembira. Saat ini kedudukan Sucia, Duta, dalam Pang Kita masih ada lowongan dua orang, karena itu dalam pertempuran besok pagi, siapa yang menunjukkan semangat paling tinggi akan kuangkat menjadi Sucia. Harap kalian berjuang dengan sekuat tenaga. Bertepuk tanganlah para Sucia dan Tong Chu itu menyambut ucapan ketuanya. Setelah suasana tenang kembali, Tan Goan Chiao lalu berkata, malam sudah cukup larut, kita harus beristirahat untuk menyimpan tenaga dalam menghadapi pertempuran besok pagi. Tetapi sebelum kalian beristirahat, ada sebuah pekerjaan yang menarik bagi kalian, barangkali untuk sekedar melemaskan otot di malam dingin ini. Tugas apakah itu? Pang Chu tanya sebon se. Tel Yong Hiang Chu tertawa dingin dari balik topeng tengkoraknya, lalu katanya sepatah demi sepatah kata, pekerjaan menarik itu adalah menangkap tiga ekor tikus yang sudah sejak tadi telah berani mengintip pertemuan kita ini dari atas genteng. Terkejutlah Bu Sian Hwa Shio bertiga ketika mengetahui bahwa kehadiran mereka ternyata telah diketahui oleh musuh. Bu Sian Hwa Shio cepat-cepat mendorong tubuh Wi Hong dan Willian sambil berkata dengan agak gugup, kalian berdua cepat lari untuk mengabarkan kepada para ksatria di Siong San. Biar aku akan menahan mereka di sini. Willian cukup tahu sampai di mana ketangguhan kakak seperguruannya itu, bahkan lebih tangguh. Dari dirinya sendiri dan Wi Hong. Tapi itu belum cukup untuk menghadang tokoh-tokoh HWL Yongpang yang berjumlah banyak dan juga rata-rata berilmu tinggi itu. Maka Willian pun berseru nekat, Su Heng, kita lari bersama-sama atau gugur bersama-sama. Dalam pada itu, kedelapan orang Tong Chu itu telah berlompatan menghambur keluar dari ruangan perjamuan itu, dan kemudian mereka pun berlompatan ke atas genteng. Mereka akan berebutan untuk menangkap metu-metu musuh, agar mendapat pahala di hadapan Seng Ketua. Namun gerakan mereka masih kalah cepat dibandingkan ketiga orang yang hendak ditangkap itu. Begitu kedelapan Tong Chu itu sudah menginjak permukaan genteng, Bu Sian Hweshyo dan kawan-kawannya telah melompat keluar melintasi tembok samping kuil, lalu berlari menuju ke belakang kuil yang rimbun itu untuk menyembunyikan diri. Kejar teriak para Tong Chu itu. Pemimpin Uiki Tong yang baru, yaitu Sip Hyat Mohok, kelelawar iblis penghisap darah, Liong Prek Ji, yang merasa punya ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang paling lihai di antara rekan-rekannya, bermaksud untuk pamer kepandayan. Dengan sekali jejakan kakinya, tubuhnya telah terlontar ke depan sampai beberapa tombak jauhnya, mantel hitam yang dikenakannya pun terkembang lebar sehingga ia benar-benar mirip seekor kelelawar berukuran raksasa. Namun Tong Chu Tong Chu lainnya pun tidak membiarkan pahala itu dinikmati sendiri oleh Liong Pek Ji. Seng Chu Bok yang berjulukan Hwe Tan, peluru api, itu segera menyambitkan tiga butir peluru apinya ke punggung busian Hwe Shio dan kawan-kawannya, sambil menggertak, bangsat, lihat peluru apiku akan membuat kalian jadi babi panggang. Luncuran ketiga butir Hwe Tan itu ternyata lebih pesat dari luncuran tubuh Liong Pek Ji. Dalam sekejap saja suara desingannya telah terdengar di belakang punggung busian Hwe Shio dan kawan-kawannya. Busian Hwe Shio cukup berpengalaman, cukup dengan mendengar suaranya saja dia telah dapat mengetahui senjata apakah yang mengancamnya itu. Tidak lupa ia memperingatkan kawan-kawannya, peluru api dari keluarga Seng. Cepat menghindar dan jangan ditangkis. Ilmu meringankan tubuh Tong Wihang pun cukup lihai. Hanya dengan tekukan pinggangnya, tubuhnya yang tengah meluncur itu telah berbelok ke samping dengan gaya gan Heng Xia Hui, burung belibis terbang miring. Sedangkan William menggunakan gerakan Nitho Chong Tian, seekor bangau menembus langit, melompat tinggi ke atas sehingga peluru api itu hanya mendesis di bawah telapak kakinya. Busian Hwe Shio sendiri telah berhasil meloloskan diri dengan gerakan Bu An Leong Jiao Po, naga berputar langkah. Ketiga butir Hwe Etan yang disambitkan oleh Seng Chu Bok itu segera mengenai pepohonan dan langsung meledak serta membakarnya, sehingga kini keadaan di sekitar kuil Taihut Si. Itu menjadi terang-benderang bagaikan siang hari. Sementara itu, Leong Pek Ji telah menubruk dari angkasa bagaikan seekor kalong raksasa, mulutnya yang bertaring itu menyeringai mengerikan, dan dengan kuku-kuku tangannya dia langsung menerjang ke arah Busian Hwe Shio. Biasanya, dengan serangannya yang hebat ini Leong Pek Ji selalu berhasil mencabut nyawa korbannya. Perhitungannya kali ini pun demikian pula, jika dapat membunuh lawan dengan sekali gebrakan maka pamornya akan ikut naik. Tetapi kali ini Leong Pek Ji agaknya salah alamat, sebab sasarannya kali ini adalah murid Hang Tai Hwe Shio, tokoh yang menduduki tempat kedua dalam deretan sepuluh tokoh sakti dunia persilatan itu. Tanpa menolehkan kepalanya, Busian Hwe Shio membalikkan dan menyodokkan tongkat Kiyu Hoan Kun ke belakang, memaksa si kelelawar harus membatalkan serangannya dan berjungkir balik menyelamatkan dadanya dari sodokan tongkat baja itu. Sementara itu Hang Long Chu Mohui serta Tui Hun Mo Kei Ko Che yang telah memburu ke arah Wilian dengan perasaan penuh kebencian dan dendam kesumat. Kedua orang tongcu ini pernah merasakan dihajar habis-habisan oleh gadis Xiao Lin Bei itu, bahkan dihajar di hadapan mati orang banyak sehingga kedua tongcu itu merasa sangat kehilangan muka. Sekarang tibalah saat mereka untuk membalas dendam. Karena mereka masing-masing merasa belum sanggup menandingi gadis itu satu lawan satu, maka tanpa kenal malu lagi mereka maju serempak, dengan senjata andalanya masing-masing mengeroyok gadis yang tidak bersenjata itu. Si serigala gila Mohui lebih dulu membuka serangan dengan gerakan Yalang Tiawkan, serigala liar melompat parit. Matu, tunggalnya itu berkilat penuh kebencian, sedang Matu, tombaknya yang bergerigi seperti gigi serigala itu pun berkilat memancarkan hawap pembunuhan, siap merobek-robek tubuh Wilian. Cepat gadis itu menghindar ke samping, namun tongkat besi koche yang telah siap menyambut untuk memecahkan kepalanya. Terpaksa Wilian menghindari sambaran tongkat itu dengan gerakan Hang-Hang Tiam Tau, burung Hang menganggukan kepalanya. Dalam beberapa gebrakan itu Wilian belum sempat membalas serangan musuh-musuhnya. Tong Wi-Hang cemas ketika melihat adik perempuannya dikeroyok oleh dua orang lawan tangguh. Ia segera mencabut pedang dan bergerak untuk menolong adiknya, namun langkahnya itu ternyata dihadapi oleh Tong King Bun yang berjuluk Seyajat, Si Hantu Malam, serta Hi Ha O Im yang berjuluk Set Sin Kui, Si Setan Ganas. Tong King Bun bersenjata sebatang pedang panjang, sedangkan Hi Ha O Im bersenjata tikan, pongkat yang melengkung tajam. Kedua Tong Chu ini bertempur dengan ganasnya dan nampaknya tidak segan-segan untuk mencincang lawannya, maka terpaksa Wi-Hang harus memusatkan perhatiannya kepada kedua lawannya ini. Melihat Wi-Hang dan Willian telah terlibat oleh lawannya masing-masing dan tidak dapat melarikan diri lagi, diam-diam busian Hwesio mengeluh dalam hatinya. Namun rahib muda itu tidak sudi menjadi pengecut dan lari untuk keselamatan dirinya sendiri. Maka ia pun terjun ke tengah arna pertarungan sambil berseru, pongcong Piao Tau dan Sumo Ai, cepat kita bentuk lingkaran untuk bertempur bahu-membahu. Peluru-peluru api milik Seng Chu Bok telah tidak dapat digunakan lagi, karena sekarang pertempuran itu telah bercampur aduk antara kawan dan lawan. Maka Seng Chu Bok memasukkan kembali peluru-peluru apinya ke dalam kantung kulitnya, lalu menghunus goloknya dan langsung terjun ke gelanggang pertempuran. Si gajah berpunggung besi, T.P.W.E. Siang, Seng Hian serta Hek Leong, Naga Hitam, Tio Hang B.W.E. tidak mau ketinggalan dalam merebut pahala, maka serempak mereka pun mengeluarkan senjatanya masing-masing, yang berupa gada besi segi delapan dan tombak berkait. Menghadapi keadaan segawat itu, Bu Sian Hues Hio merasa bahwa kedudukannya dan kawan-kawannya agak terdesak di bawah angin, ia harus berusaha membuka jalan agar bisa bertempur bersama kawan-kawannya secara bahu-membahu. Maka dibarengi dengan bentakannya yang menggelegak, Toya Kiu Hoan Kunya telah diputar dasyat bagaikan gelombang lautan menggempur lawan-lawannya. Para tongcu baru dari H.W.E. Leong Pang itu terkesiap ketika melihat tenaga yang sedasyat itu. T.P.W.E. Siang Song Hian yang juga merasa mempunyai tenaga raksasa yang dapat dibanggakan itu, telah timbul keinginannya untuk menjajal kekuatan rahib muda Siao Lim Si itu. Segera ia melompat maju sambil melintangkan gada besinya, sambil membentak, keledai gundul, jangan bertingkah di sini, cuwon besarmu akan segera menghajarmu. Tak terhindarkan lagi, dua jenis senjata yang sama-sama digerakan oleh tenaga raksasa itu telah berbenturan dengan hebatnya. Suasananya berdentang nyaring dan membuat kuping setiap orang bagaikan peka. Song Hian terdorong mundur tiga langkah, sedang Bu Sian H.W.E. Siang merasakan tangannya tergetar hebat. Dari hasil benturan itu nampaklah keunggulan tenaga dari rahib muda Siao Lim Si itu. Ketika Bu Sian H.W.E. Siang sekali lagi menyapukan toyanya untuk menyingkirkan lawan-lawannya, maka tak seorang pun lawannya yang berani cari penyakit dengan jalan membenturnya secara keras, serempak mereka menyiap. Dengan demikian akhirnya Bu Sian H.W.E. Siang berhasil bergabung dengan adik seperguruannya. Sedangkan Tong Wihang dengan mengandalkan ilmu pedangnya yang cepat dan lincah, ternyata juga telah bergabung ke situ. Kini ketiga jago muda itu bertempur bahu-membahu menghadapi kepungan delapan orang Tong Chu H.W.E. Liong Pang yang haus pahala itu. Dengan bertempur sambil beraduk punggung membentuk segitiga, kedudukan Bu Sian H.W.E. Siang bertiga tidak serepot tadi lagi. Kini mereka tidak usah menghawatirkan akan datangnya sergapan licik dari punggung mereka. Namun dengan demikian mereka pun terkepung dan kecil sekali kesempatannya untuk melarikan diri, apalagi tentunya Tel Yong Hiang Chu tentu tidak akan membiarkan anak buahnya dikalahkan musuh di depan hidungnya. Kedelapan orang Tong Chu itu ternyata bertempur dengan beringas sekali. Mereka punya dorongan yang sama, yaitu memperoleh pujian di hadapan ketua mereka. Namun mereka pun penasaran bukan main karena gabungan dari delapan orang yang punya nama julukan seram-seram itu ternyata tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tiga orang muda yang umurnya jauh di bawah mereka itu. Kedelapan Tong Chu itu jadi merasa semakin malu dan penasaran setelah Tel Yong Hiang Chu kemudian melangkah keluar dari dalam kuil dan menonton pertempuran itu dengan didampingi oleh Sebon Se dan Teng Kyaopo. Tiba-tiba Liong Pek Ji menemukan suatu akal bagus untuk memecah kerjasama ketiga lawannya itu. Ia lalu berteriak kepada Seng Chu Bok, saudara Seng, lemparkan peluru apimu ke tengah-tengah lingkaran mereka. Seruan itu segera menyadarkan Seng Chu Bok, ia segera melompat keluar dari arna pertempuran dan mengeluarkan kembali butir-butir hawe etannya. Dia girang karena akan mendapat muka dengan jasanya, tapi satu-satunya hal yang membuat dia agak menyesali alah karena Liong Pek Ji lah yang mengingatkannya untuk berbuat demikian, sehingga jasanya pun agaknya akan terbagi dua. Sedangkan Bu Sian Hwa Shio dan kawan-kawannya terkejut ketika mendengar seruan itu. Jika siasat lawan itu benar-benar akan dijalankan, maka Bu Sian Hwa Shio bertiga akan benar-benar jatuh ke dalam kesulitan besar, sebab senjata hawe etan Seng Chu Bok itu tidak dapat ditangkis. Tetapi mereka tidak berdaya mencegah Seng Chu Bok, sebab tujuh orang tongcu lainnya semakin merapatkan kurungan. Mereka untuk memberi kesempatan kepada Seng Chu Bok menyiapkan peluru-peluru apinya. Dalam keadaan genting itu, Tong Wihang menjadi nekat. Tanpa pikir panjang lagi ia telah melemparkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Seng Chu Bok. Kini pedangnya meluncur dan berubah wujud menjadi sebuah garis perak yang melesat kencang kesasarannya. Siapapun tidak akan menduga tindakan Wihang semacam itu, bahkan Seng Chu Bok juga tidak. Orang Seng itu hanya melongo kaget ketika melihat pedang itu meluncur ke arahnya dengan kecepatan yang diluar kemampuannya untuk menghindarinya. Namun agaknya nasib Seng itu masih cukup bagus. Di saat pedang Wihang itu hampir menembus badannya, Sebon Se telah menolongnya dengan jalan menubruk maju secepat kilat. Dan entah bagaimana caranya, tahu-tahu pedang itu telah berada dalam tangan si iblis Jing Hei itu. Seng Chu Bok yang baru saja lepas dari ancaman maut itu, menjadi murka bukan kepalang. Secara beruntun ia menghamburkan lima butir peluru-peluru apinya untuk menghantam ke pusat kerja sama segitiga antara Buxian Hwesio, Tong Wihang dan Tong Wilian. Agaknya ketiga pendekar muda yang gagah berani itu kini dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama tidak enak. Harus bertempur secara berpencaran kembali, atau tetap bergabung tetapi akan terbakar hidup-hidup oleh peluru-peluru api yang ampuh itu. Tapi Seng Nasib Baik agaknya tidak berpihak. Jika Seng Chu Bok baru saja berhasil memperpanjang umurnya lolos dari lubang jarum karena pertolongan sebuun sei, maka di saat gawat bagi Buxian Hwesio bertiga itu pun mendadak muncullah pertolongan tak terduga. Di saat kelima butir Hwetan itu hampir mengenai sasarannya, tiba-tiba entah dari mana datangnya muncullah segulungan angin yang lembut tetapi kuat, dan tanpa menimbulkan ledakan kelima butir Hwelyong malahan berbalik ke arah orang-orang Hwelyong Pang sendiri. Perubahan tak terduga itu telah membubarkan kepungan orang-orang Hwelyong Pang, mereka dengan paniknya berusaha menghindari sambaran peluru-peluru api milik rekan sendiri yang sangat berbahaya itu. Mereka sadar bahwa benturan yang lemah pun sudah cukup untuk membuat peluru itu meledak dan menyemburkan apinya. Tipe WS yang song hian bertubuh raksasa dan bertenaga kuat, namun gerak-geriknya terlambat menyelamatkan diri sehingga pinggulnya tersambar sebutir Hwetan yang langsung meledak dan menyala. Sambil menjerit kaget, ia langsung saja menjatuhkan dirinya untuk bergulingan di rumputan yang basah oleh embun malam. Api yang membakar tubuhnya memang berhasil dipadamkan, tapi pakaiannya sudah robek-robek tidak karuan, kulitnya melepuh di sana-sini, keadaannya benar-benar sangat konyol. Keanehan tidak berhenti sampai di situ saja. Api yang menyala-nyala itu tiba-tiba dihembus lagi oleh angin aneh yang tidak diketahui. Sumbernya itu, sehingga nyala api itu pun terpecah-pecah dan berubah menjadi jalur-jalur api yang mengejar dan hendak menjilat ke arah orang-orang HWL Yongpang itu. Kembali orang-orang HWL Yongpang menjadi kalang kabut menghadapi kejaran ular api itu. Sementara orang-orang HWL Yongpang itu panik, Bu Sian Hwesio bertiga telah mendengar suara bisikan selembut suara nyamuk di pinggir telinga mereka, lekas lari. Permainan ini tidak akan bertahan lama. Itulah suara yang dilemparkan dengan ilmu Choan Imjib Bilt, mengiris gelombang suara, suatu ilmu tingkat tinggi yang hanya dapat dilontarkan oleh tokoh-tokoh yang berkepandayan tinggi. Tanpa melewatkan kesempatan sebagus itu, Bu Sian Hwesio bertiga telah melompat ke dalam gerombolan pepohonan yang lebat di belakang kuil Taihutsi itu dan melarikan diri. Tapi di tempat itu hadir tiga orang tokoh HWL Yongpang yang ilmunya lebih tinggi dari delapan tong cu itu. Mereka adalah Teliong, Hiangcu, Sebonsei dan Angmochoa Ongteng Kyaopo. Sebagai orang-orang yang berilmu tinggi, mereka langsung menyadari bahwa kekacauan itu tentu disebabkan oleh kekuatan dari luar yang ikut campur. Dan kekuatan luar itu tentu saja tidak dapat dianggap remeh, menilik caranya yang mahir dalam memainkan api itu. Sebonsei dan Teng Kyaopo serempak menghantam ke arah sebatang pohon yang tumbuh di tempat itu, sambil membentak, manusia bosan hidup dari manakah yang bersembunyi di situ? Hayo perlihatkan dirimu batang pohon yang hampir sebesar paha orang dewasa itu seketika itu ambruk terkena gabungan pukulan dari kedua tokoh HWL Yongpang itu. Bersamaan dengan ambruknya pohon itu, terlihatlah pula dua sosok bayangan melompat turun dari pohon dan langsung kabur mengikuti jejak busian Hwasyo bertiga yang telah lari lebih dulu. Bangsat! Setelah mengacau kau kira bisa kabur begitu saja teriak sebonsei yang geram. Karena merasa orang itu berani malang melintang senaknya di depan hidungnya. Tubuhnya yang pendek kecil itu melesat mengejar ke arah dua bayangan itu. Kedelapan orang Tong Chu juga ikut mengejar, terutama Song Hyun yang masih mendongkol karena hampir saja ia terbakar hidup-hidup gara-gara ulah orang itu. Tapi orang-orang yang dikejar itu pun tidak tinggal diam. Salah seorang dari mereka tiba-tiba berbalik sambil mengebaskan sebuah kipas ke arah api yang masih menyala. Gelombang angin yang kuat segera menghembus dasyat, membuat kobaran nyala api itu menyembur ke arah para pengejar itu. Untuk beberapa detik lamanya tokoh-tokoh HWL Yongpang itu terhalang, dan itu sudah cukup bagi kedua orang itu untuk melenyapkan diri ke dalam hutan di belakang kuil itu. Sayup-sayup telinga sebonsei masih mendengar suara orang tertawa mengejek, suara yang sangat dikenalnya. Geram sebonsei sambil membanting kakinya, sastrawan busuk siliu itu kembali telah mengganggu pekerjaanku. Dalam pertempuran di Syongsan besok pagi mudah-mudahan saja aku bertemu dengan bangsat itu, supaya aku dunia persilatan mencincangnya untuk melampiaskan kejengkelanku. Sebenarnya, jika tokoh-tokoh HWL Yongpang itu mau berpikir dengan kepala dingin, kejadian malam itu harusnya cukup membukakan mati mereka bahwa kaum pendekar memiliki kekuatan yang jauh di atas HWL Yongpang. 8 orang tongcu ditambah dengan 2 sucia dan 1 teliong hiyangcu ternyata masih belum sanggup menangkap 3 orang pendekar muda dan 2 orang tokoh kaum pendekar lainnya, apalagi di Syongsan tentunya berkumpul berpuluh-puluh orang pendekar muda yang setingkat atau hampir setingkat dengan tongwi hang, dan tokoh-tokoh tua yang setingkat dengan liutai liong. Namun macu hati teliong hiyangcu dan anak buahnya itu telah dibutakan oleh kesombongan mereka sendiri yang merasa diri mereka sakti tanpa lawan, dan sedikit pun tidak terbit pikiran mereka untuk memikirkan kembali rencana penyerbuan mereka ke Syongsan. Bahkan kejadian di malam itu malah semakin mengobarkan kebencian mereka ke kaum pendekar. Dalam pada itu, Bu Sian Hwasio dan kawan-kawannya telah mengerahkan ilmu lari cepatnya untuk menyusup jauh ke dalam hutan, bahkan menembus sampai keseberang hutan. Di tempat itu barulah mereka berhenti berlari dan duduk beristirahat di atas akar-akar pepohonan, sambil mengusap keringat mereka. Angin malam yang sejuk membantu mengeringkan keringat mereka dan menyegarkan kembali tubuh mereka. Sungguh berbahaya, desis Bu Sian Hwasio. Hampir saja kita tidak dapat kembali ke Syongsan untunglah ada seorang berilmu tinggi yang menolong kita. Entah siapakah Lo Sian Pwe itu sahut Wilian, Liu Lo Sian Pwe, Liu Tai Leong dari Kei Hong. Aku cukup mengenal suaranya, aku pernah ditolongnya di kota Kei Hong. Kita tunggu Liu Lo Sian Pwe di sini. Mereka tidak menunggu terlalu lama, sebab sesaat kemudian terdengar suara kibaran kain. Baju, lalu muncullah Liu Tai Leong yang disertai seorang laki-laki setengah umur dan berjenggot cabang tiga serta berpakaian ringkas. Dialah Kong Sun Tiao, ketua Jing Siapai yang berjuluk Hang Lui Kiam Hek, pendekar angin dan halilintar. Bu Sian Hwasio bertiga segera memberi hormat dan mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh angkatan tua yang telah menolong mereka itu. Kemudian mereka semuanya duduk berkeliling sambil membicarakan peristiwa yang baru saja mereka alami itu. Wilian dengan gamblang dan terperinci lalu menjelaskan tentang perubahan besar-besaran yang telah terjadi dalam tubuh HWL Yong Pang, di mana para tongculama yang beratak satria telah tersinkir dan digantikan dengan tokoh-tokoh golongan hitam sebangsa sengcubok dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya, Wilian berkata, dengan demikian, kita tidak ragu-ragu lagi bertindak sebab sudah mengetahui macam apakah lawan kita itu. HWL Yong Pang Yang kita temui malam ini berbeda dengan HWL Yong Pang yang pernah kita temui dulu, yang mungkin pernah menimbulkan kesan baik di hati kita. Kong Sun Tiau, yang dalam pertemuan kemarin hari begitu ngotot membela HWL Yong Pang, sekarang juga mengangguk-anggukan kepalanya ketika mendengar keterangan Wilian itu. Katanya, sekarang jelaslah persoalannya. Tentu saja sekarang aku tidak ragu-ragu lagi mengayunkan pedangku untuk membabat mereka, sebab mereka ternyata bukan sahabat-sahabatku yang dulu, meskipun sama-sama bernaung di bawah bendera HWL Yong Ki, bendera naga api. Tapi persoalan yang ku hadapi kali ini benar-benar telah menambah pengalamanku. Biasanya jika aku menghadapi seseorang suatu kelompok, aku langsung dapat menentukan sikap karena aku langsung dapat menentukan jahat atau baiknya pihak yang ku hadapi itu. Namun berhadapan dengan HWL Yong Pang benar-benar memusingkan kepala. Sebentar jahat, sebentar baik, sehingga aku kadang-kadang ragu-ragu dalam menurunkan tangan, mendengar kata-kata Kong Sun Tiao itu, Liu Tai Leong menjawab sambil tertawa, bukankah saja yang pusing, tapi seluruh dunia persilatan pun pusing kepala menghadapi HWL Yong Pang yang kabur haluannya itu. Jadi tenang sajalah, sebab kau punya beribu-ribu kawan dalam kepusingan. Dalam pada itu, malam telah melewati pusatnya, dan bulan sabit pun sudah terlihat condong ke sebelah barat. Liu Tai Leong segera beranjak dari tempat duduknya sambil berkata, Ayo kita pulang sekarang. Penyelidikan kita malam ini boleh dianggap telah cukup berhasil, cukup membantu kita untuk menetapkan sikap tegas kepada HWL Yong Pang. Demikianlah kelima orang itu pun kembali ke Siong San. Lebih dulu mereka mengambil kuda-kuda tunggangan mereka yang disembunyikan tidak jauh dari tembok kota Bun Siao, setelah itu. Barulah mereka berangkat bersama-sama kembali ke Siong San. Apakah hasil penyelidikan kita malam ini perlu kita laporkan hasilnya kepada para ksatriatanya William dalam perjalanan. Aku merasa perlu hal itu, sahut kakaknya. Hal ini agar kaum ksatria dapat membedakan mana HWL Yong Pang yang musuh dan mana HWL Yong Pang yang bukan musuh. Mereka harus dapat membedakan antara HWL Yong Pang, Tel Yong Hyang Chu dan HWL Yong Pangnya HWL Yong Pang Chu yang sah. Ternyata semuanya sependapat bahwa apa yang mereka saksikan malam itu harus dilaporkan kepada kaum ksatria, meskipun barangkali mereka akan menerima teguran karena telah berani meninggalkan Siong San tanpa berpamitan. Bagian ke-36 Begitu cahaya keemas-emasan mulai bertebaran di Cakrawala Timur, kelima orang yang baru saja menyelidiki kota Bun Siau itu telah tiba di Siong San. Kedatangan dan laporan yang mereka bawa langsung saja menggemparkan segenap kaum pendekar yang berkumpul di situ. Ada yang menanggapi laporan itu dengan cukup bijaksana, Namun lebih banyak lagi yang tetap bersikeras dengan sikapnya bahwa HWL Yong Pang tetap HWL Yong Pang, tidak peduli HWL Yong Pang yang manapun tetap harus dibabat. Yang membuat Tong Wee Hang dan adiknya merasa prihatin, adalah kenyataan bahwa pendapat yang kedua inilah yang menguasai sebagian besar kaum pendekar. Pendapat yang kurang menguntungkan bagi cita-cita Tong Wee Siang yang ingin berjalan secara lurus di dunia persilatan. Sehabis pertempuran ini selesai, kita harus cepat-cepat mencari Asyang dan menganjurkannya agar untuk sementara waktu. Ia tidak mengadakan kegiatan dulu, kata William kepada kakaknya, setelah mereka sendirian saja. Ternyata ada juga kaum pendekar yang begitu keras kepala dan sulit diberi penjelasan, susahnya, kemana kita harus mencari Asyang. Begitulah, di tengah-tengah kesibukan kaum ksatria yang bersiap-siap untuk menghadapi serbuan HWL Yong Pang, maka Wee Hang dan William masih saja digelisahkan oleh sikap kaum pendekar yang keras kepala itu. Namun mereka pun secara jujur tidak dapat terlalu menyalahkan sikap semacam itu, sikap yang begitu membenci semua yang berbau HWL Yong Pang sampai ke tulang sung-sungnya. Sebagian besar kesalahan memang terletak di pundak Tong Wee Siang, yang dulu kurang ketat dalam mengawasi tindak tanduk para anak buahnya. Inilah yang mengakibatkan sikap permusuhan dari sebagian besar kaum pendekar itu sulit dihapuskan begitu saja, meskipun telah mendengarkan keterangan terperinci, karena memang sebagian besar kaum ksatria ini pernah menelan pengalaman pahit dengan HWL Yong Pang. Terima kasih telah menonton!